tempat ngomong dia mau lebih besar ininya itu apa batutnya saya lihat seperti itu memang dia itu tidak butuh kebenaran sehingga keluar berotak liar Pak Erwin gausah Bapak naik ke sini Pak enggak usah standar janda enggak usah memberikan sesuatu argumentasi yang Bapak sendiripun nggak bisa untuk mempertanggungjawabkan itu gitu loh ibu juga kuasa Bapak juga orangtua gitu loh seharusnya orangtua itu memberikan sesuatu yang apa yang bisa kita terima anak-anak muda itu Bapak ngomong aja Bapak nggak konsisten kok saya tanya Bapak nggak bisa jawab ini gimana sih Pak gitu loh saya bilang saya dengan santun nah saya mau saya kan juga santun ngomongnya terus saya tanya Bapak dari tadi nanya udah dijawab ketika saya nanya Bapak bisa Arab nggak Bapak nggak bisa bisa jawab ini gimana sama sampian kalau saya menekankan ke situ bisa nggak Bapak saya nggak bisa saya nggak bisa Bapak bisa Arab bisa Pak saya bisa baca tulis Arab saya bisa saya nggak bisa saya bisa Pak ngapain kalau saya yang bagian baca terus kiamat jauh bagian jelaskan gimana Ayo mat sama ibu itu ngaor kebencian aja yang ditanamkan bapak juga kebencian yang bapak ngomong seperti itu Bapak Bapak itu seharusnya itu hidup diri Bapak sendiri Bapak sadar diri Pak ketika Bapak naik Bapak itu kan tadi memojokan memojokan orang lu awalnya saya mau serius Bapak itu memojokan orang Bapak nggak sadar kan ya nggak sadar Pak karena itu bak diri Bapak sendiri orang lain yang menilai itu saya ngomong begini loh misalnya saya nggak usah bahas gini jadi Bapak naik ke atas mau ngapain Bapak mau menanyakan Kristen lain atau mau debat Kenapa udah ujimu gini aja Pak Erwin perwin ginilah saya bilang saya itu nggak bisa membaca Arab tapi saya ini lagi proses belajar tapi kalau seandainya kemauan temen-temen atau debater muslim itu suruh saya baca itu sama aja kalian itu sebetulnya nggak mau debat buat sama saya itu loh itu hanya abis saya yang bisa datang ngapain tetap aja minta di kalahin seharusnya buat orang-orang Islam setadar mereka harusnya nabinya 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 nggak bisa baca dulu seperti itu Udah lah Pak Erwin semuanya yang baru nggak usah deh dibahas gitu loh jadi seakan-akan kita tuh mengkroyok Bapak Padahal kita tuh tadi nggak debat sesuatu yang faedah gitu loh nggak ada kok udah tiba-tiba sesuatu yang faedah ya gini loh kalau mempersoalkan bahwa saja dari tadi aku lihat sih mempersoalkan begini doang apa sih gitu loh gini loh jangan mau kedoktrin sesuatu yang gimana ya Pak kita juga belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun ketika kita belajar Inggris atau Arab atau apapun itu pasti kita itu harus butuh terjemahan bahasa Indonesia karena kita itu tahu bahasa Indonesia dulu gitu loh kita memahami suatu bahasa asing itu ya tahu bahasa tahu ketika bahasa asing itu udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia makanya kita pahami itu gitu loh ya kalau misalnya lagi Pak kamu nggak tahu kamu belajar bahasa asing kamu nggak tahu terjemahannya itu di bahasa kamu ya kamu nggak bakal ngerti gitu loh bernyanyi itu apa dulu yang kita harus tahu Mbak apa itu bernyanyi misalnya kita bernyanyi nggak nyambung kayak nyambung Pak Pak udah gini-gini-gini nggak usah gini-gini mau lanjut jelasin berani persoalan bahasa jadi perdebatkan ini gimana sih memangnya bahasa itu nggak bisa diterjemahkan ya Iya masa diskusi bahasanya begini nanti bahasanya revisi lah bahasanya begini aduh Pak udahlah nggak usah bas-bas begini anfaedah udah kalau Bapak mau naik Kristen silahkan gitu lho atau ke Bapak mau debat dikasih timer gitu aja udah simpel nggak usah mempermasalahkan bahasa inilah mohon maaf bahasa itu Bang bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa betul bahkan jadi bahasa daerah pun bisa menguat deh gini-gini aja Pak Erwin saya tutup kesimpulan Islam-Islam polemikus di tiktok kini memang nggak bermutu gitu aja deh selesai jadi memang udahlah kalian semua itu memang nggak mau ketemu saya yang naik dong yang 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 Islam yang bermutu ketika kalau cuman mau tuh coba ketik-ketik satu yang percuma yang permintaan yang kirim permintaan ketik satu dong nggak bermutu semua Islam nggak bermutu kenapa anda tidak mendatang ketik satu yang kirim permintaan yang kirim permintaan ketik satu dulu ayo kantor agama itu datang Sherlock oke serang-serang sobrang bang nantian dulu bang aku naikin Sherlock mana Sherlock ini Kristen ini yang Islam dulu sobar yang Islam yang Islam yang Islam kalau gitu Islam dong naik baca Al-Quran yang kirim permintaan gua bingung nih banyak nih soalnya baca Arabnya baca Arabnya orang seorang Arabnya ini udah diterjemahkan udah dengan terjemahan yang baik kok kalian ini nggak percaya dengan ahli-ahli yang menerjemahkan yang memang fasi Arab menang kamu orang Kristen depan suruh suruh baca dulu Arabnya ya kenapa kalian ini nggak mutu Yudi siregar orang-orang ngerti kalau Islam itu nggak ngerti kaidatnya lebih baik kalian itu jangan jadi polikus jangan jadi polikus orang-orang ajar gitu loh kayak Julkipli kayak si Endang Sunandar itu mana ngerti sama kaidatnya sendiri orang bodoh-bodoh itu ada yang masukkan keren nggak lulus Oh tiap minggu yang kirim permintaan enggak mau ketik nih gimana sih Bang Bang malap itu tiap minggu hal-hala bahasa dadah lalu ganti pemainannya ini enggak tak jelas gini ya sebenernya ganti pemain coba-coba tapi ganti pemain dosa alap mau alap tiap minggu udah itu kan ini ganti teman gimana aja ajarannya bayar itu memuliakan mu alap-mu alap itu kalau kotorannya bisa kau makan kau telan juga yang mana jok jikaimana John Kristen Islam Iya ngomong-ngomong Kristen Islam Hai petik dong jika mana John petik beragama hanya untuk memuliakan mu alap-mu alap itu kalau bisa kotorannya dimakan di telan sama mereka mau bok bok cemblok hati-hati ini ya monolog kalau kita masih aman lah iya iya agak serem top lesson gendis salimu Islam atau Kristen hati ya jendis limo kina Islam atau Kristen jendis lemo nanti kalau ini kan di atas ditanyain nggak ini bisa dikit gitu nah ya naik-naik kita ini kejujuran mereka bro bro Arjuna naikkan aja nanti kita akan ngelihat dia jujur apa enggak gitu ini udah eh zaman yang tanggih gini dituntut untuk jujur ya mau berilmu tinggi mau sehebat apapun dituntut untuk jujur iya selamat 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 maaf maaf ini bro Arjuna dan teman-teman kiamat dan lainnya saya turun dulu ya ada ini siap Pak cemblok sehat selalu Tuhan memberkati tetap semangat ya jangan mudah berkecil hati ya supaya iman kita dikuatkan terus ya Tuhan memberkati Bebe Tuhan berkati Pak cemblok hati-hati selamat siang ya selamat siang itu ada Yudi Yudi Siregar Salam sehat selalu buat kiamat terima kasih banyak semua terutama host ya salam sehat Pak ya Pak kiamat lagi ini kiamat ini laki-laki saya yuk perempuan ya Oh ada pertanyaan pertanyaan sebentar-bentar Pak Islam Pak Bapak Islam saya Islam Islam Pak Muhammad itu suka sesama jenis ya jadi masalah itu yang berbicara tidak karena yang saya tahu istrinya juga banyak ya saya punya data Pak Muhammad itu suka laki-laki data itu kita kaji lagi kepada para ulama betul ya sahih sebenarnya mengatakan sahih ya ulama siapa ya ya Bapak saya tunjukkan ya Pak ya datanya kalau Muhammad itu suka sesama jenis ya kiamat kenal nggak mau lama sama itu Hai kalau ini sudah diverifikasi oleh kemenang kok pertanyaannya menyerang agama loh ya enggak kenalan apa-apa kenalan sama ulama emang Pak jenis ini kenal sama enak artinya sudah sahih kita bapak nengok aku tunjukin aja kenapa percaya coba jadi jadi begini kalau kalau di kami ya ya kiamat ya kalau di kami jadi kabar-kabar kabar kabar lebih itu aku sabar-kabar ya nabi itu mewariskan ilmu dan guru apa 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 itu kan hadisnya sahih ini dari enciklopedia hadits ini dibawa dari kepemimpinan kemudian agama ya iklim aja 196 ya haditsnya sahih ya sekarang Bapak baca silahkan silahkan Bapak baca Oh itu terjemahannya ya Iya Bapak mau dari arahnya doang nggak mau baca terjemahan kalau nggak bisa tunjukkan sepatnya kalau ada bisa jadi gini Ustadz moja baca terjemahan mau baca terjemahannya bang 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 jendens ya 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 jadi gini mohon maaf sebentar tapi jangan mohon maaf sebentar Bapak baca 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 mau baca kamu mau baca nggak kamu mau baca nggak kamu mau baca nggak kamu malu baca ini malu ini baca aja usama terbincir nih baca ya nggak usah malu kalian melihat kebenaran kok malu sih Islam Islam gimana sih ngapain malu ngapain malu ngapain malu baca lah baca kalau kalau yang malu itu seorang guru karena karena gini Nabi itu mewaskan ilmu dan guru jangan disini dia Pak penilmunan guru jadi kalau kita mau belajar itu ngapain malu yang benar ya jangan lupa ngarang kalian artinya Muhammad itu menyingkirkan bukanya lalu itu mewaskan ilmu dan guru bilang ke laki-laki sekiranya usaha adalah seorang budak perempuan saya akan mendadami dan memakai kawasan untuk ini aku akan oh my god makan siang ini aja dulu kita makan siang yuk Islam ga ini enggak berkualitas di Indonesia turut padahal itu Islam Islam ini semua bukanya itu Nabi Muhammad itu mau ada pinter ilmu dan guru cari guru jangan kayak kamu kiamat kajan Islam nggak bisa baca bahasa Indonesia nggak Pak Pak bahasa Indonesia bisa Oh coba bacain Pak tolong Pak dirian Kak buka coba Kak coba tolong bacain saya mau pengen dengar saya nggak bisa nggak bisa nggak bisa baca ngapain nggak bisa baca Oh nggak bisa nggak bisa baca doang anak SD juga bisa baca Arab tapi kan nggak bisa menerjemahkan gitu mau sampai orang-orang tua juga nggak bisa menerjemahkan jadi gini loh dalam Alkitab people itu kan sudah turun 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 nggak ngerti Islam naik kamu udah orang banyak kamu aja nggak ada ilmunya apalagi kamu turun nggak ada ilmunya Islam inilah mahal kalau ketemu aku jangan jangan naik nyerocos doang nggak ngerti apa-apa Ustadz mau suruh naik sini kukramasin Julkipli kabur Islam yang tercenguk di sini coba nih Yudi Sireger nih ngomong dari tadi minta naik kalau Pak Yudi Sireger selamat siang Sireger open mic open mic di bawah dia tadi minta naik nomor satu tiba naik nggak mau ngomong Sireger open mic di sini parah nih ini parah ini parah-parah semua naikin pemburu radikal aja kok kok turun nggak ada yang kita baca arah jauh ribes silahkan jauh ribes selamat pagi selamat siang sore 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 pemburu radikal sebentar aku sapa dulu jauh jauh ribes si agen Kristen Islam ada si jauh ribes jauh ribes ya si agen eh lebih baik kalau loh kok naik kayaknya nggak ada menerima jauh ribes aja itu bahwa ini dia ibu-ibunya nggak tahu ini ya sudah kan pemburu radikal acara apa ini kita siang ini nah kok baik lompat waduh kok pada hilang nih gimana nih kenapa lompat B tadi gua mau naik sedang melihat ada cewek pas udah naik cewek kabur ah gua kabur apa ini pikirannya cewek mulu Pak Pak kayak jujukan ya jangan kesan kamu Pak ada agamanya agamanya masih islam menurut saya tertarik loh ketika Bapak bahas cewek Bapak tahu nggak baginda ngeliat anak umur 2 tahun terus dia punya hasrat itu gimana menurut Bapak nggak tahu saya tuh nggak tahu kali ini dengar baginda sekarang ngeliat anak umur 2 tahun terus langsung direncanakan Pak pernikahan nih aku tunjukin ya nih saya mau ada pertanyaan buat kamu kiamat sabar aku baru nggak kalau itu saya sudah sering saya mau kasih kamu pertanyaan enggak 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 banyak yang enggak tahu Pak kan banyak islam-islam yang dipuduhkan sama ustad Ustadz ya ya saya tahu itu didikah ini bersemgalan tahun saya tahu itu ini saya tunjukkan kitabnya ini bukan itu Iya nih musnah imam ahmad ya jadi 22 Bapak pernah baca tak pernah kustak mau aja nggak pernah kok ustadz mojo belajar sama saya tapi saya sama saya mau berdebat sama kamu tapi teorinya gimana saya ngerti kamu kalau nggak pakai komputer nggak pake itu kamu nggak bisa apa-apa tutup itu yuk kita berdepan tapi kamu nggak usah pakai Muhammad Muhammad itu melihat umuh Habibah binti Abbas telah melewati usia di atas baru berdebatnya cuman ngandelin laptop sih ngandelin otak dong nggak usah pakai laptop kalau ada data percuma Pak kira-kira dua tahun lalu Muhammad itu mengatakan Dini mau mengawini anak ini nanti ketika juga bisa kecil dua tahun kemudian udah punya hasrat ini gimana ini ini adiknya sahih ya iya nggak usah pakai laptop kamu om bisa nggak saya mau ngetes otak kamu yuk apa mau ngetes otak tapi kalau nggak ada data kan percuma cuman ngomong doang ya kalau data semua anak kecil juga bisa baca ya nggak bisa bisa kita bisa Pak ngumpulin data ratusan buku bisa ngarang-ngarang bisa jatuh asumsi anak saya yang SD juga bisa ngeceh keceh amat ini kalau anak anda SD berarti lebih pintar Pak dari Julkipli Julkipli aja nggak ada literaturnya keren semangat dokter temennya kutat anda aja yang udah bertahun-tahun ngajar ngaji aja nggak ada literatur Pak Pak anak-anak anda lebih pintar dong saya mulai tes otak kamu tanpa laptopnya apa berarti mau ngarang-ngarang bebasnya yang cek 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 pemburu radikal ya enggak banyak yang bilang begini loh Arjuna katoro itu sih amat itu kalau nggak pakai laptop emang dia bisa apa anak itu otaknya itu enggak cuman taunya baca aja yang harus meranggatunya pemburu radikal ya udah ya aku pengen aku tertantang loh kalau mau di tes-tes begini silahkan Pak ya tes-tes-tes aku apa saya mau ngetes kamu tapi kita berdebat jangan ribut jangan ribut berdebat sehat santai diskusi oke nambah-nambah dosa ya terus tidak ada yang mau saya tanyakan itu cuman sebenarnya simpel ya bukan menghujat atau apa ya masalah yang apa namanya kebangkitan yang hari ketiga itu Yesus itu bangkit dengan tubuh apa itu saya penasaran saya bukan mau berdebat tapi mau benar-benar bertanya tapi kamu jawab saya dengan suatu hikmat dengan kecerdasan kamu jangan ngandelin laptop iya 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 tubuh jasmani yang mulia maksud kamu yang jasmani yang mulia itu yang seperti apa coba jelasin iya tubuh jasmani yang mulia tubuh kemuliaan itu yang mati sudah iya masih ketika bertemu dengan murid-muridnya masih ada lubangnya dan itu sebagai tanda gitu kalau dia memang betul-betul disalib dan itu disaksikan oleh para murid makanya murid-murid pun kan juga menuliskan itu berarti dengan tubuh yang berlubang itu dengan iya dengan tangan dengan dengan apa di lambungnya juga iya terus berarti dia belum mati kalau begitu namanya belum matikan itu dicek itu ketika diturunkan jam 6 itu kan sama tentara dicek memang betul-betul mati bahkan sejarawan sejarawan Flavius Yosefus anda bisa cek di Sevaria anda ketik di searchnya itu 3 April jadi Yahudi itu itu sumber kitab-kitab Yahudi ya anda bisa cek di Sevaria itu jadi orang-orang Yahudi ini sangat benci dengan kekristenan pak sampai-sampai yang menurut mereka Yesus Kristus yang disalib ini yang menurut mereka ini betul-betul syukurin nah makanya sama mereka ini ditaruh disitu justru sejarawan atau musuh-musuh dari kekristenan inilah yang membuktikan makanya ada 18 catatan sejarah kalau Yesus Kristus itu disalib bahkan sejarawan terbesar Yahudi ya ini Flavius Yosefus itu mengatakan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga jadi kalau kemudian di abad ketiga ada yang namanya kaum Basilades ini mengatakan Yesus itu diserupakan kemudian abad tujuh ada kitab kumpulan dongeng-dongeng yang mengatakan diserupakan juga yaitu kan urusan kalian yang percaya dongeng orang musuh kekristenan aja di abad satu aja mengatakan Yesus itu disalib kok bangkit masa yang bangkit Judas Iskariot kok yang lawak berarti sejarah orang di Qur'anmu aja Pak di Qur'anmu Al-Burut sayat 4-8 disitu Santo Aretas orang-orang Kristen Najran itu dibunuh mereka itu punya doktrinnya itu Trinitas mereka itu percaya Yesus itu Tuhan lalu dikatakan apa orang-orang beriman loh orang imannya mereka ini sama Yesus Kristus ala Tritunggal kok bisa kemudian dicomot di dalam Islam orang kalau anda orang beriman itu orang mu'min ya orang beriman itu apa di dalam surah 64 kata kabun ayat 2 ada orang kafir ada orang mu'min orang mu'min ini masuk surga masa kemudian di Qur'an anda orang Kristen masuk surga surganya Islam surga lendir yaitu bertentangan dengan Matius 22 ayat 28-30 di surga itu gak ada Pak memecah perawan seperti di surah 55 ayat 35-36 gak ada jadi sekaligus ajaran Islam ini adalah ajaran setan kemudian Islam ini berusaha untuk numpang ke Kristenan anda bisa cek itu sejarahnya sedangkan ke Kristenan ini sudah punya landasan sejarahnya sendiri Yesus ini sudah terbukti sebagai Mesias dia ini sudah dinubuatkan 600 ayat sudah klirik dia ini bangkit membuktikan keilahiannya apa yang dimaksud dengan Matius 10-34 itu apa anda kan yatim piatu anda itu cuman punya Muhammad anda gak kenal sama Allah ya kan anda cuman sampai di tahap mengkultuskan Muhammad saya ingin membuktikan kamu tanpa laptop tau gak yang semua ini ditentang Matius 10-34 itu isinya tentang apa sama Islam ini dilakukan makanya Islam ini adalah bidat dari ke Kristenan iya Matius Matius 10-34 itu tentang apa maksudnya coba anda bacakan kamu gak hafal isi kitab kamu apa bukan laptop dulu kamu mau kita umat penghafal kripetnya bukan umat hafalan iya kan bukan umat hafalan Ustadz aja gak hafal kan iya kan bukan umat hafalan berarti benar yang dibilang orang kamu kalau gak membaca laptop kamu gak tau apa-apa sejak kapan orang Kristenan kalau kamu umat penghafal sejak umat penghafal gini loh gini loh Islam kalian itu gak apa-apa rendahkan terus saya saya tuh gak pernah merasa rendah kok gitu ya saya ingin membuktikan ucapan orang-orang di sana karena kalian itu gak kenal saya kalau kalian kenal saya kalian itu ngefans sama saya gitu ya kalian itu gak kenal aja ya udah gak apa-apa lanjutkan lanjutkan rendahkan terus aja saya tuh gak merasa rendah karena anda itu gak kenal saya itu bapak bapak standar cerdas itu bukan dari kalau baca laptop saya juga tahu bukan cerdas itu bukan bukan itu bukan gaya orang Kristen ya jadi jangan dibawa baru nanti saya saya akan ganti materi kalau kamu tanpa laptop kamu gak tau apa-apa bukan tanpa laptop gak tau apa-apa pertanyaan kamu pertanyaan kamu aja kamu gak tau kamu kan tadi mau bertanya coba tanyakan apa pertanyaan kamu apa pertanyaan kamu ya apa-apa apa pertanyaannya jadi kalau kamu sudah mengakui kamu tanpa laptop gak tau apa-apa saya akan ganti materinya gak usah ganti kamu tanyakan saya mau lanjutin ya udah biarin saya ngomong dululah saya mau lanjutin yang tadi kok gak berkuatan siapa urgency bapak itu apa sih bapak itu mau mau apa sih mau saya oh saya ini bodoh gitu teman-teman islam 263 orang disini harus tau kalau kamu tidak membaca kamu gak tau apa-apa gak bisa kamu itu gak suruh saya untuk diwanakan gak bisa oke kamu jelaskan saya satu ayat ini ayat anak-anak tadi yang minta ini matius 10 ayat 35 ayat 34 ayat 34 matius 10 ayat 34 ini ya aku bacakan jangan kamu menyangka bahwa kamu kalau bacakan laptop kecil juga tau loh sekan saya gak ngapalin Alkitab Pak gimana apa sih gak jelas kamu narasikan saja sesuai otakmu gak usah baca laptop deh kamu mau ketemu orang Kristen yang hafal semua Alkitab dari kejadian sampai lalu itu tebalnya 6 kali lipat Pak dari Alquran Pak Alkitab itu ya sudah baca laptop kamu saya maklumi baca laptop mau saya baca kalau saya baca Alkitab saya sama aja Pak tulisannya ya udah repot banget jadi orang ya udah baca kini aja Islam kan mereka itu umat hafalan Bapak hafal gak Alquran tuh satu penuh Alquran Bapak hafal semua dari awal Bapak hafal gak aku tanya lo hafal gak Alquran lo oke oke nanti saya baca ya amat ya nanti nanti aku coba jelaskan juga mau jelaskan aku jelaskan aku jelaskan dia kan mau ngetes aku mau ngetes kan ya gini Pak ya aku bacakan ya Matius 10 ayat 34 Yesus mengatakan gini jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang lalu di 35 nya sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya anak perempuan dari ibunya menantu perempuan dari ibu mertuanya dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya nah jadi kalau kita baca ya Pak ya sampai bawah ini poinnya adalah ketika seseorang itu memeluk agama Kristen kemudian dia ini akan dibenci oleh orang-orang di sekitarnya jangan jelaskan saya dengan doktrin atau sesuatu kamu menarasikan berdasarkan otak kamu aja jelaskan berdasarkan alkitab itu katanya tadi mau otak saya gak mau saya tunjukan data jangan doktrin jangan doktrin tadi bilang jelaskan menurut otaknya tapi jangan jangan asumsi jangan asumsi liar ya jelaskan kalau begitu mana yang benar nih bukan asumsi ini ya silahkan jangan asumsi liar ya jangan sekarang jelaskan nanti saya bacakan ayatnya nanti anda kepanasan langsung aja jelasin berubah-berubah lah ya wey sekarang saya tunjukkan jawabannya jawabannya di ayat 38 nanti sampai ke bawah ya sampai 40 lah ya saya bacakan ini jawabannya barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku ia tidak layak bagiku ya jadi memang harus memikul salib gak boleh menjual Yesus Kristus gak boleh misalkan menjual Yesus menjadi pengikut preman gitu kan kemudian mencium batu gitu yang ajarannya menyunatkan perempuannya yang begitu gini gak boleh karena udah pasti hubungannya apa hubungannya apa sih kok hubungannya ini saya kasih contoh gak bahas agama siapa jangan kamu gila aku membawa kedamaian aku tidak membawa kedamaian iya tapi aku bawa kedamaian iya kamu jelaskan apa arti dari tidak membawa kedamaian dan membawa pedang itu maksudnya loh tadi sudah saya jelaskan lalu anda minta jelaskan dari alkitab ini saya langsung bacakan di ayat bawahnya langsung jawabannya 259 orang disini menyaksikan kamu gak tahu apa-apa tanpa bercanda oh ala gitu ya saya gak tahu apa-apa ya mulai sekarang buanglah kesombongan kamu ya kalau kamu mau oke pak iya mau berdiskusi minimal kamu harus tahu apa yang kamu bicarakan ya oke pak ya belajar lagi ya belajar lagi kamu oke oke ya Islam tiba dijawab bilang orang gak tahu apa-apa ya gak ada ilmunya gak ada ilmunya Islam jadi udah pertanyaan anak TK gini mau ditanyakan ke aku iya gitu lah memang 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 sok percaya diri padahal otaknya kosong jadi biarin aja gak usah gak usah merasa rendah diri enggak aku tuh kalian mau mau menginjak-injak dengan perkataan bagaimanapun itu gak akan membuat aku gimana kok biasa aja iya iya karena memang yang ngomong itu siapa gitu padahal dia tuh datang dan nanya loh tiba dijawab dia bilang begini begitu nih maunya apa heran banget sama orang-orang Bang Bang Duru silahkan Bang Duru Islam Kristen Bang Duru siap salam Pak Ho salam rekan-rekan seiman iya sebentar ya Bang Duru Bang Fisiko silahkan Bang Fisiko halo halo ada bang apa yang mau ditampilkan bang yang tadi kan bertanya tentang apa namanya tidak membawa damai ya apa benar ajaran kasih itu berlaku abang mengerti gak ayat itu ayat itu menjelaskan ketika salah satu dari keluarga orang yang bukan Kristen lalu dia masuk Kristen pasti dibenci iya jadi misalnya begini ada ada orang Islam anaknya masuk Kristen pasti anaknya dibenci bahkan dihapus dari kartu keluarga gitu oh gitu menjadi musuh gitu itu namanya tidak membawa damai bagi orang-orang itu gitu oh berarti ajaran kasih berlaku ya sekarang kalau abang itu kasih harusnya ke harusnya ketika ketika anaknya atau keluarganya masuk Kristen Anda tidak boleh bermusuhan gitu bang kalau ada yang ngomong kayak gini gimana bang kalau misalnya ada yang ngomong kayak gini bang akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya bawalah mereka kemari dan bunuh selesai kalau bunuh kalau bunuh itu perempamaan gitu itu kan keselamatan dia enggak enggak mendapatkan keselamatan itu iya hahaha ngeles banget ya nanti siapa yang enggak percaya Yesus ya gitu kamu nggak selamat dibunuh ya itu kan iya kalau Muhammad kan tukang berlaku pengaturan anda dibunuh memang gini loh terus Islam Islam ini kadang enggak tahu diri loh ajaran itu dengan ajaran membunuh kamu itu tahu nggak Islam itu ajaran pembunuhan mau saya tunjukkan Muhammad itu sebagai tokoh pembunuhan saya kasih juga kejam mau saya tunjukkan mau ketawa ajaran sikopat naga itu nggak bisa dikasihi makanya Yesus bilang apa akulah jalan dan kebenaran dan hidup makanya biar kamu itu mau selamat ya ikut Yesus gitu loh terus di surga perang naga itu nggak bisa dikasihi naga itu kamu ikut Yesus kalau udah tahu kekaya begitu ya ikut Yesus pd amat pd amat ngajak-ngajak ikut Yesus terlalu pd lo ten eh perang naga itu bergantung nggak ada jalan kasih di sorgang di surga nggak ada jalan kasih sikop sikop kau yakin nggak kau yakin nggak masuk surga kau surga itu bukan kita yang menentukan cuy selamat masyarakat surat 19 71 kalian juga semuanya juga di garami kok dia garami semua orang Kristen itu di garami oleh neraka aku kenapa aku nanya kenapa Muhammad nggak dijamin masuk surga kasihan sekali loh siapa juga yang nggak dijamin woi 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 pakai balbuk enggak ngomongnya pek gitu kenapa enggak dikasih nattah in ajak کہ Uhan My こと do lucifer ternyata lucifer juga berani nggak bisa kemana enggak jelas bro seko kamu bisa ngobrol santai nggak nggak usah kayak orang kepanasan gitu tahu ya lagi wajah menggali budaknya menyetubuhi budaknya di kasur hapsa surah 661 itu mesum-mesum seperti itu gampang Muhammad itu anak haram bukan anaknya dulu tahu nggak lahir empat tahun setelah bapaknya meninggal penyaliban itu eh penyaliban itu bagi rencana Tuhan langsung jackpot itu jika bagian penyaliban itu bagi rencana Tuhan maka kalau Tuhan fetis Tuhan itu aneh dia mau ditusuk mau dibugilin surah ayat 51 Muhammad boleh bersinai berhubungan seksual dengan bibirnya seorang ini menyuruh cinta-cinta dengan ayam itu masih bagian nomor 2 tahun lama-lama naik bagaimana caranya yang terlalu turun ke dunia apakah Tuhan itu diusir 13 tahun sampai 30 tahun hilang dia mencintai para-para pesendal ya mencoba lihat yang bergantian dulu udah ada bisa bisa bising bagus pada yang kayak begitu kalau kalau dapat pakai timer langsung nyungsep nggak jelas itu mana ada yang pintar luar biasa nih obara kiamat ini yang baik-baik kalau kiamat naik kau tahu enggak keringatkan jadeng cerdas Islamnya sama kawan Hai laluan panggil dong alwan-alwan atau sumarlin tersebut gilwan iya penggul-panggul alwan atau sumarlin islam-islam panggil alwan atau sumarlin dong kenapa sih kalau kiamat umum ditimpal-timpalin ya bingung aku ya kan itu Yesus tidak kelahirkan tidak pada orang tua berarti Yesus alam dong anak alam iya aku 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 yang tak asli locak si Asuni apa wahabi bisa panggil-panggil Ustadz Alwan atau Ustadz Naja atau sumareng ke sini dong Ustadz Nanda ada isinya enggak ada isinya mereka nggak ada jagonya paling ya Hai tadi aku maling yang 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 cerdas lah yang santun kita berdiskusi biar kita tunjuk kebenaran Islam itu Ayo tenang berdiskusi tunjukin Islam itu benar sepakat itu Bang tunjukin yang cerdas gitu naik dong atau bagikan ke Ustadz ini Sumarlin atau Alwandum ini Indiato nih siapa nih Arianto ini atau Kristen Islam Open mikrofon Open mikrofon make Bang Open mikrofon Hai bala nggak Open maklum ini kalau ada yang nasa penuh siapa Kakos kalau ada yang menghujet langsung turunin aja kita nggak usah capek-capek mulut kita untuk mengapakan orangnya gitu langsung itu rendah Indiato Open make 123 takut aja kamu orangnya aja itu Hai dari yang pintar-pintar nih nggak ada yang pintar ya jadi teman-teman di penonton di sini ya kalian yang cerdas naik tunjukin kalau Islam itu yang benar santun berbicara ingat Hai tunjukin itu ada yang bilang cuman beraninya kandang lo aku tuh masuk ke room Islam dikit mulu yang ada di blokir langsung lah di Raja Dollar itu langsung di blokir di room Islam mana aku narasi langsung dikit jadi aku enggak boleh bongkar-bongkar itu buka-buka data kalian itu kenapa kalian itu pada dia takut ditunjukin datanya itu takut banget sih aku takut nanti keluar nanti berkurang member mereka kiamat takut berkurang member mereka Iya julkifli kan dia itu berkarir jadi kalau dia tadi nanggepin sama aku benar-benar mau pakai timer ya dia udah pasti kelagapan orang dia kaidenya sendiri nggak paham bingunggu makanya dia udah udah mikir Oh ya ini kusuh aja baca harap karena kan strateginya gitu-gitu doang dia itu jadi orang suruh baca-baca dulu harapnya gitu semua dikasih hadits juga gitu dia sama Kristen jangan enggak enggak cuman aku coba kasih aja hadits coba baca dulu harapnya nggak ngerti dia jadi sejujurnya karena Islam itu memang sangat-sangat ribet kalau untuk dipelajari makanya mereka nggak ngerti bahkan aku tuh baca tur banyak sekali buku jadi kalau kelas-kelas dia ini nggak ngerti justru aku ajarin Hai kemarin ada yang bahas tentang apa itu tentang sunnah tentang sunnah dia nggak ngerti sunnah itu tidak boleh juga dibantah Hai kutunjukin Ades diapa sahib Nohiban itu nomor 17 jadi kalau membantah sunnah maka auto neraka Oh jadi sekelas Ustadz aja nggak ngerti apalagi ini jemaatnya waduh jemaah-jemaahnya ini iya ini pian kumbang siapa nih halo 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 silahkan Halo terengar suara ya kamu Islam apa Kristen bang terengar suara ya bagus ya Iya Kristen apa Islam ah Islam apa Kristen Oh saya Islam muslim Wah di band kiamat ya biar topik ngapa ini gamut Ben tapi bebas mau mas apa ah oh betanya mau bisa Aduh jadi aku enggak ada topi naik jadi ke Ben Aduh ya ampun lupa kok dia kau dengar sih dibin orang nanti gimana lagi nanti gimana lagi narkot ya kan masih ada akun yang lain jadi ada doa aku lainnya juzul gak tahu aku aku nilain juga kebin-kebin semua mereka suka nge-report ini mau nanya pian kumbang kan ada tiga tiga 73 golongan masuk neraka itu maksudnya gimana sih ada pernah aku dengar kaya gitu Oh iya Bang Ramad Oh ini mau bertanya gitu Bang iya bertanya aku ke kamu kamu kan muslim kan pian kumbang ah iya coba dulu jelaskan dulu itu tentang aku pernah dengar salah apa enggak itu ya tadi kiamat juga itu naikin coba maksudnya gimana ternyata kan pernah aku dengar 73 golongan masuk neraka karepat kamu jelaskan dulu tuh kenapa bisa masuk neraka 73 golongan itu 72-73 72-73 nggak tahu lah aku jelaskan gimana itu kenapa masuk neraka intinya itu dua juga kenapa bisa kenapa bisa masuk neraka semuanya itu yang tahu masuk neraka Oh enggak tahu haditsnya mengikutin bikin ya Ibnu Maja 3982 iya yang jelas itu kenapa kenapa 72 golongan itu masuk neraka semua gitu loh mana nih coba iya makanya jelaskan ya ini Ibnu Maja 3982 haditsnya tahiyah nah nih Rasulullah Muhammad terlalu saja orang-orang Yahudi yang bertanya sekarang siap satu satu yang bertanya-satu yang bertanya enggak ada aduh-aduh babet ini nanya terlalu ini enggak enggak ngerti sama ikhlamnya sendiri nggak enak aku nilasinya ya gitulah poinnya 72 golongan itu masuk neraka Bro cuman satu yang masuk surga gitu dulu nanti 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 kalian Islam itu akan dikutuk jadi babi dan monyet terakhir tahu-tahu nggak akan dikutuk jadi babi dan kera itu Ibnu Maja 4010 Pak saya sama sungguh kokong dong Iya makanya saya dari awal bertanya yang nanya ini siapa kalau terbawa betina terbawa betina jangan ente kalau kau khususmu menghujat saya nanya saya nanya aku nggak saya nanya nama kamu kian kubang pulasan saya nanya Islam nggak mau kalau sama aku ya wislah ya saya nanya aku khususmu menghujat bukan menghujat tadi kiamat tengah-tengah kiamat itu menunjukkan bukti kiamat itu menunjukkan bukti bahwa saya pertanyaanku tuh benar ada dalilnya kawan itu tujuannya kiasi kiamat buka itu tadi eh kalau ente yang bertanya ente yang ngasih apanya pertanyaan mana disini akan itu yang saya juga berbeda yang menyebabkan kempak kerbau betina belum bisa on camp kiamat kan bisa mengembangkan dikasih data nunjukin gitu loh tak aja kalau termasang kalau hanya dengar-dengar saja itu susah menjawabnya nanti saya jawab kamu cuman dengar-dengar saja kiamat itu hanya kasih data pian kubang tadi Tuhan Yesus ampunin bahwa tuh sederhana kami kumbang jadi kalau jadi coba sekian kumbang cepat kau jelaskan dulu kau jelaskan dulu kau jelaskan dulu kenapa kenapa mereka 72 golongan masuk neraka jelaskan dulu kau jelaskan dulu Abdul jelaskan dulu tuh kenapa masuk masuk neraka semua masuk neraka semua bang kiamat bantu tunjukkan Open Camp data hadisnya itu kan ada satu yang selamat kenapa kalian bilang semua masuk neraka bang kiamat bantu tunjukkan itu masuk neraka jelaskan dulu ah lah kitabmu sendiri yang menulis itu jelaskan dulu kenapa 72 itu masuk neraka kau jelaskan dulu itu bukan kitab monyong itu hadis jadi jangan kenapa yang kalian sama akan kitab klien emang makanya jelaskan Hai apa yang mau dijelaskan sama kelihatan ini yang ditanya ini kok kamu saya jelaskan kalau saya jelaskan kalian nerima apa enggak masalah terima tidak terima itu juga kami ya kalian bukan bertanya kalian cuman mau nguja itu masalahnya kalau kami pengen tahu aja Pak Pak kembangnya kalau saya jawab nanti terima apa enggak jawaban aja belum menjawab Kenapa Bapak gak bilang kami mau udah hujat gitu loh Bapak jawab aja dulu ikan 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 banyak jangan ngomong kalian semua satu-satu dulu makanya rendah Kak ah turun aja pokoknya semuanya diturunkan kalau saya jawab menerimanya jawaban saya itu pokoknya terima makanya saya tanya Pak Bapak puasa jelasin aja aja dia enggak tahu jelasin aja capek kali suruh jelasin capek kali ada ilmu nih yang ada ilmu ada ilmu naik dia puasa tapi the Susan gitu orang belum ada kita ngapa-ngapain kok habis makan siang dadel Jack harus makan rendang dia makanya itu darah tinggi naik kalau orang Islam tahu di Sumuh hadis jadi adias ini Mini waduh aduh di Oten aduh namanya udah jelas hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe hehehehehehehebank ya yang yang Kristen sabar dulu ya siap 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 bang siap bang Hai kalau yang kalau yang muslim itu jelas namanya Paulus tukang galon ya itu itu Muslim itu Paulus bukang galon tuh muslim itu kacu apa itu kacu siapa ya Selamat siang kawan-kawan selamat siang selamat siang Bang kacu iya eh bisa sama tapi ini apa namanya sisa baterai 19% nih masih bisa ya diskusi kita sambil sama-sambil saja sini ya kita diskusi pakai waktu timers ya kiamat boleh enggak bisa boleh kita disituasi demanya dengan menurut sang pencipta saja boleh Oke jadi kalian berdua ya lain berdua ya bawa-bawa sama-sama bodata ya berkami semua ya klien dua ya ya boleh-boleh jangan-jangan moda cuap-cuap ya bro bodata ya boleh datang udah siap belum datang udah siap belum udah sudah siap kita ya oke tentang pencambang kacu bisa pencambang juga bisa pencambang kacung bisa-bisa ya kosor emirnya saya Madya saya Madya saya Madya saya Madya saya Madya saya Madya kita diskusi tentang dia Madya temanya Tuhan Tidak capek loh kok takut sama dia selama kenapa takut nggak apa-apa tadi kan teman-temannya takut sama Madya diskusi diajak nggak mau kita bukan takut tapi kamu orang bebal yang udah bolak-balik kalau-kalau salah teman-teman kita luruskan dong Madya Madya belajar ini cocah kalau-kalau kalau bilang aja kita ngomong-ngomong dia kita jangan takut Pak kami takut banget Madya Aduh takut ayo kita diskusi deh Tenghabis 1 menit 2 menit Bapak 1-1 menit Madya atau lebih bersama kamu bicara tentang Tuhan yang mana yang benar teritunggal atau Tuhan Esa murni bosan capek ngomong sama sih Tuhan Esa murni atau Esa abal-abal gado-gado Eta teritunggal kita bicara terserah kemalah kiamat mau nggak tanya lu kemat mau nggak diskusi sedang matahit aja berasal dari bahasa itu teman Tuhan Esa murni atau Esa gado-gado apa yang mau dibahas di dari kitab loh nggak ada mau dibahas bicara tentang Tuhan iya iya tadi aku aku mute ya aku ngomong sendiri Iya ya Madya Madya sama saya Oke kita diskusi sampai ya oke atur waktu 1-2 menit iya iya ketuhanannya Tuhan nggak boleh melebar bila Anda jawab bila Anda bertanya Madya jawab Anda bantah sekali Madya jawab Anda bantah dua kali Madya jawab selesai pertanyaan gimana aturannya Oke aturan-aturan macam apa sih Bro aturannya begini Anda bertanya Madya jawab langsung ngalir aja udah nggak apa-apa jangan aturan sekali dua kali jangan kita bertanya timbal balik ini kita bertanya bolak-balik Anda bertanya nanti narasi langsung aja kasih pertanyaan Iya tapi gini aturannya Anda bertanya Madya jawab Anda bantah sekali Madya bantah Anda bantah dua kali Madya bantah selesai masalah gimana nggak boleh ya yang ketiga kali Madya kau bantahnya pake juap Madya kau bantahnya pake juap-juap enggak kita bantah dengan dalil udah lama banget siang atur gini doang Madya Madya kamu itu cuman begini doang aja ribet apa sih ya enggak kita akuran atur dulu biarlah fleksibel tapi kalau modelnya tempe gitu ngapain udah cukup ini Bro Iya kita buktikan yang gaduh-gaduh itu siapa ya oke oke kita buktikan sifat Tuhan ya sifat-sifat Tuhan oke atur akhirnya 2 menit tanya Madya jawab nanti Madya bertanya tentang Tuhan anda yang enggak ada badu itu benar aja udah baik-baik baik-baik aku ngomong malas dengerin rame-rame banget sifat-sifat Tuhan tuh nggak ada di atas ringgitnya ngapain dibahas ayo 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 langsung aja langsung aja ayo 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 kamu dulu atau saya silakan anda bertanya dulu enggak apa-apa Oke ya saya paparkan Hai tipa ingat ya tentang Tuhan enggak boleh yang lain tentang Tuhan enggak boleh yang lain jadi pertama pertanyaan saya mau pertama saya mau menunjukkan suatu artikel tulisannya bahwa disini dikatakan Al-Quran mengakui Allah sebagai dewa pagan pra-islam nah ini tentu ada penjelasannya ya saya akan menunjukkan ayatnya contoh di dalam surah 16 ayat 57 nih ditunjukkan nah disini dikatakan ini dan mereka mereka ini orang-orang pagan nah sedangkan Quran ini kan dipercaya islam sebagai firman Allah sebagai perkataan Allah nah ketika mereka orang-orang pagan ini menetapkan anak perempuan bagi Allah dan disini Allah mengkonfirmasi ya kita bisa melihat bahwa disini benar apa kata artikel tadi bahwa memang Allah memverifikasi orang-orang pagan ini menetapkan sesembahan mereka ya ini anak perempuan kepada mereka makanya terbukti kalau Allah itu adalah sesembahan pagan oke nah begitu juga nanti di dalam surah 53 ya anak jam ayat 19 sampai 21 nah kemudian di dalam Alkitab ini saya tunjukkan ya di dalam imamat 26 disini dikatakan janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu juga batu yang berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya sebab akulah Tuhan alamu dan ini adalah ajaran Abraham ya kalau di dalam Quran saya akan tunjukkan di dalam surah 16 ayat 123 disini dikatakan kemudian kami mewahyukan kepadamu Muhammad ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus dan ia bukanlah termasuk orang muslik jadi ajaran Ibrahim itu yakni ajaran yang dilakukan oleh bangsa Israel yakni ajaran yang tidak pernah menyekutukan sesembahan dengan batu batu berukir nah sedangkan Muhammad Muhammad melakukan apa ini saya tunjukkan di dalam hadits ya Muhammad ini menyekutukan Tuhan nih saya tunjukkan di dalam hadits muslim 2230 nih apakah kemudian ini yang dikatakan ini demi Allah aku telah aku benar-benar akan menciummu meskipun aku tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tidak dapat memberikan mudorot ini kata Umar ya dan tidak pula dapat memberikan manfaat sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu niscaya aku tidak akan menciummu dan di dalam riwat dan seterusnya ini haditsnya sahih ya muslim 2230 jadi ternyata pengantarannya Allah ini yang diajarkan oleh Islam ini adalah ajaran yang muslik jadi konsep ketuhanannya adalah konsep dari pagan ya ini orang-orang pagan itu memang menyekutukan dengan apa dengan sesembahan yakni batu ya nah kemudian ketika disini dikatakan oleh Umar Umar bin Kotob maka kita harus tahu bahwa perkataan dari sahabat itu itu juga suatu dalil yang harus diimani jadi sekaligus perkataan perkataan dari Umar ini berbentrokan dengan apa yang dilakukan Muhammad kenapa demikian ini saya akan tunjukkan dalilnya ya di dalam Tirmisi 2600 nih jadi umat Islam itu harus beriman kepada perkataan sahabat nih ya Tirmisi 2600 haditsnya disini sahih dikatakan apa Muhammad aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah dan seterusnya ini saya tunjukkan ini nih jadi disini dikatakan apa barang siapa diantara kalian yang menjumpai hal itu hendaklah dia berpegang teguh dengan sunahku dan sunah para ini kulafaur rasidin nah siapa ini kulafaur rasidin ini adalah Abu Bakar Uman bin Kotob Usman bin Afan Ali bin Abi Tolib jadi sahabat-sahabat Muhammad ini harus diimani karena mereka sudah dijamin surganya yang mendapat petunjuk dikitlah sunah-sunah itu dengan bagi gerakan jadi bentar Madya jadi apa yang dilakukan Muhammad itu ternyata sudah di luar dari kaedah Islam yang selanjutnya ini merupakan ajaran dari Pagan yang kemudian sahabatnya yang merupakan Hanif ini pun mengatakan apa yang dilakukan Muhammad ini tidak mendapatkan mudorot apa-apa karena apa yang dilakukan Islam ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab ya misalkan nanti di dalam ulangan 4 ayat 28 disini juga gak boleh mencium batu nih maka disana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dan tayu dan batu disini yang tidak dapat melihat tidak dapat mendengar tetapi batu hajar aswat ini akan dijadikan saksi tidak dapat makan dan tidak dapat mencium tapi dicium-cium nah ini kan ajaran musrik ya makanya kemudian dikatakan dipertegas di dalam perjanjian lama ini ya 1 Tawari 16 ayat 26 nih dikatakan apa sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah perhala tetapi Tuhan lain menjadikan langit jadi di luar dari ala Israel itu adalah perhala nah bahkan ajaran Islam itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya Yesaya 26 nih ya ketunjukkan ya Yesaya 26 ayat yang ke ini bentar bentar 26 bentar ya aku cek dulu ini sampai berapa menit ini kita atur waktunya 2 menit biar tidak terlalu panjang begini ini ini ayat terakhir ini saya 29 ini ya ayat terakhir nih jadi disini di ayat 11 nya maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti sebuah kitab yang termeterai apabila itu dibacakan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab ini termeterai nah ini persis seperti Muhammad di Bukuri 2 ya yang ikro-ikro gak bisa baca gitu ya yang ternyata ajarannya Muhammad ini merupakan ajaran yang ini yang bangsa Arab ini berusaha untuk datang kepada Tuhan Allah dengan bibirnya padahal hatinya itu menjauh daripada Tuhan karena ajarannya adalah ajaran pagan dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan jadi ini jelas sangat terang beneran nah kemudian ciri-ciri dari dari dewa dewa pagan itu apa nih di dalam Al-Maidah eh surah Anisa ya ayat 42 yakni kena tipu jadi Allah pagan ini kena tipu jadi sesungguhnya orang-orang menaf gitu menipu Allah dan Allah akan membalas tipu mereka jadi memang Allah ini membalas tipu daya yang kena tipu nah begitu silahkan oke ya terima kasih ya terima kasih ini menjawab atau bagaimana berhukumat ya menjawab Madya jawab Madya jawab dulu atur waktunya 2 menit biar bertanya sama Anu biar tidak terlalu panjang seperti Pak Ahmad tadi gak usah lah gak usah lah gak usah ada waktu pakai kata silahkan sampai lu habislah lu habislah lu habislah lu habislah oke tadi sabar sabar Madya lu ngomong sampai lu habis menggunakan kata silahkan mau 1 jam gak apa-apa oke nanti juga begitu berarti kalau ngawur langsung di cut kalau ngawur langsung dipotong langsung di stop kalau ngawur biar aja dia biar aja bang gak apa-apa nanti baru dibantah kemudian jadi kalau ngawur dibantah kemudian kalau ngawur dibantah kemudian nanti bang kiamat bantah sebentar bang kiamat catat apa-apa yang mau dibantah aku catat oke sesuai dengan tema kita tadi untuk mengenal Tuhan yang Esa Esa disini dalam Islam adalah Esa yang dalam Tauhid dalam sifat 20 yang betul-betul murni Esanya tidak ada campur tangan kepribadian atau berekor-ekor atau gado-gado atau apa namanya maksudnya disini yang kita bahas mana yang benar itu dari media Indonesia katanya dari media Indonesia sebentar saya jawab dulu itu katanya dari media Indonesia sebentar dulu kita jangan ditanggapin dulu saya jawab kiamat dulu nah kemudian kiamat tadi mencoba untuk memposisikan Allah dalam Islam itu diposisikan dengan kemagan kemudian dikombinasikannya dengan batu yang kemudian ada hadis yang didatangin itu itu semua akan terbantah dengan sifat Allah dalam Al-Quran sifat muhalafatul ilhawadisi ya Tuhan itu tidak sama berbeda dengan makhluk apapun juga jadi kalau Tuhan itu dengan dalam bentuk dituduh oleh kiamat batu maka akan patah dengan sifat muhalafatul ilhawadisi dalilnya Quran Surah Asura ayat 11 Al-Ikhlas ayat 4 ya jadi poinnya jadi kalau kedudukan hadis yang menceritakan mencium batu itu bukan berarti menjelaskan identitas Tuhan tetapi mencium batu disitu adalah mencium penghormatan kepada orang nabi dan rasul yang mendirikan bangunan kabah itu jadi ini tidak nyambung sebenarnya hadis-hadis yang kiamat datangkan posisi dikombinasikannya dengan batu maupun berhala-berhala tadi jadi poinnya apa poinnya disini adalah sifat muhalafatul ilhawadisi inilah yang membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran kiamat kalau ajaran kiamat itu Tuhannya masih bisa dilihat bisa diserupakan dengan apapun juga nah oke ini langsung pertama langsung bertanya kepada kiamat bagaimana membedakan Tuhan yang kiamat imani ya ini langsung bertanya nih bagaimana kalau dalam Islam jelas Tuhan dalam Islam tidak bisa dilihat diserupakan dengan apapun juga dalilnya Asura ayat 11 Al-Ikhlas ayat 4 kalau diumpamakan dengan batu tadi itu tidak menjelaskan identitas sifat-sifat Tuhan nah sekarang pertanyaan Madia kalau Tuhan kiamat itu bisa menyerupai makhluk bagaimana membedakan antara hantu setan iblis yang ngaku-ngaku Tuhan akan sesat banyak manusia nanti kalau iblis ngaku Tuhan juga malaikat yang jahat ngaku Tuhan juga nah ini ini tunggu tunggu jangan dipotong dulu jangan dipotong dulu jangan dipotong dulu jangan dipotong dulu pilihan saya bertanya kepada tolong dijawab dengan dalil bagaimana Anda membedakan hantu iblis atau setan yang ngaku-ngaku Tuhan datang kepada Anda kalau Tuhan itu bisa menyelma jadi manusia bagaimana Anda bisa membedakannya tolong dijawab dengan dalil itu oke lanjut silahkan jawab kalau bisa dua dua menit saja oke biar kita lanjut iya weh weh jangan atur moderator sini ya udah ya lu mau ngomong mau ngomong lagi silahkan kan gua bilang lu mau ngomong satu jam itu gak apa-apa sama dia sampai kata silahkan jangan atur-atur gitu biar terimakasikan silahkan silahkan kalau menjawab dengan dalil bagaimana membedakan antara hantu iblis dan setan yang ngaku-ngaku Tuhan nanti sayalah Tuhan Banyak kali nanti Tuhan Oke, oke, oke Itu sangat mudah sekali ya Oke, aku perbesar ini ya Bentar, aku tunjukkan Bukakan dadirnya ya Bentar, tadi kan Bang, apa Di Indonesia ya Nanti Bang Kiamat juga bawa literatur yang di luar Ini, nanti ada Ditulis misalnya di dalam literatur apa Nanti ada berhubungan dengan Quran Seperti Bang Media, tadi kan Bahwa Media Indonesia yang ada hubungannya dengan Literatur Quran juga Artinya gak apa-apa, silahkan lanjut Iya Iya Jadi gini ya, Matia Jadi kalau kamu tanya Dengan saya, kekristenan Bagaimana cara membedakan Iblis Ya, dengan Tuhan Tentu, simple Saya tunjukkan dulu dari Iblis Ya Pertama Ini ya Di dalam 2 Korintus 11 Ayat 14 Dikatakan ini Hal itu tidak usah mengherankan Sebab Iblis pun menyamar Sebagai malaikat terang Nah Biasanya di mana Iblis ini Nih, aku tunjukkan Di dalam 2 Petrus 2 Ayat 4 Nih Di dalam 2 Petrus 2 Ayat 4 Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan Malaikat-malaikat yang berbuat dosa Tetapi Melemparkan mereka ke dalam Neraka Dan dengan demikian Menyerahkan ke dalam Goa-goa yang gelap Untuk Menyimpan mereka Sampai hari penghakiman Nah Nanti di dalam Hadis Bukori 3 Nih, aku tunjukkan Di dalam Hadis Bukori 3 Ini juga di dalam Satu Raja-Raja 19 Itu Nabi Elia itu Disuruh sama Tuhan Itu Untuk keluar Dari Goa Karena memang Goa itu tempatnya Iblis Ya Nah kemudian Di abad ke-7 Di sini Ada Muhammad Muhammad ini Masuk ke dalam Goa Hira Dimana Ritual Untuk bersemedi Di dalam Goa ini Sebetulnya Sudah dilakukan oleh Orang-orang Hanif Ini aku tunjukkan ya Jadi oleh Orang-orang Hanif Ini sudah dilakukan Bentar Aku tunjukkan literaturnya Jadi kalau Madya Bukanya itu Literatur Website ya Bentar Kalau saya malu bro Bentar Aku tunjukkan Ini ya Sejarah Peradaban Islam Ini bukunya Oh Aku tunjukkan Nah ini Ini ya 20 Ini ya Aku tunjukkan bukunya Sejarah Peradaban Islam Ini Dari Dr. Musyarif MAG Jadi ini bukunya Sudah ISBN ya Jadi sudah bisa Anda Akses itu Bisa dipilih bukunya Di sini dikatakan apa Tradisi-tradisi Dari Hanif Ya Hanif Itu diadopsi oleh Islam Tradisi-tradisi yang dilakukan oleh Islam Apa saja Nih Misalkan penolakan untuk menyembah berhala Walaupun Islam ada berhala Ya Kemudian untuk berpartisipasi dalam Pren-pren yang menghormati berhala-berhala Binatang sembelian yang dikorbankan Kemudian ujung-jungnya nih Berdiam diri Di Gua Hira Sebagai ritual Islam Sebagai ritual ibadah Di bulan Ramadhan Dan memperbanyak kebajikan Dan menjamu orang miskin Sepanjang bulan Ramadhan Jadi Ini merupakan ritual Yang sudah ada sebelumnya Termasuk Mengharamkan minum arak Nah Kemudian nanti Bentrokan lagi Di dalam Quran Itu dibolehkan minum arak Walaupun Hanif ini Tidak membolehkan Jadi Kalau dikatakan Meminum arak ini Diperbolehkan Sebelum yang tidak ada Orang Hanif ini tidak boleh Minum arak Minum arak Surat 16 Ayat 67 Islam boleh minum arak Ya Nah saya mau Fokus saja di konsep yang tadi Ketuhanan Gini sama dia ya Ketika Anda Mengatakan Muhammad itu Nih aku tunjukkan Jadi ketika Anda mengatakan Bagaimana membedakan Iblis dan Tuhan Iya Jadi kalau dalam Kekristenan Itu tadi Ya ini Yang di dalam gua Ini aku tunjukkan juga deh Dari haditsmu ya Bentar 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 Nah ini Aku tunjukkan ya Di dalam Bukori 2 Bentar Di dalam Bukori 2 Di sini Tandanya Wahyu itu Dengan apa Nih terkadang Datang kepadaku Seperti suara Gemercik lonceng Nah ini Jadi datangnya Wahyu ini ya Dengan suara Lonceng ini Nah Ini haditsnya Sahih ya Nah sedangkan Bunyi lonceng ini Kita bisa lihat Di dalam Hadits Ahmad 8496 Ahmad Nih Dikatakan di sini Dikatakan di sini apa Lonceng adalah Seruling Setan Ya Isnat sahih Haditsnya Jadi Menurut Paham Islam Sendiri Ya Suara lonceng Yang didengarkan oleh Muhammad ini Adalah Seruling Setan Nah inilah Wahyu-wahyu Dari Islam Makanya Gak heran Ketika di dalam Alkitab Ya Di dalam Insaya 14 Ayat 12 Sampai 16 Disitu Yang Membuat Adanya Iblis ini Karena Malekat Malekat ini Ingin setara Dengan Tuhan Allah Nah Kemudian Di dalam Islam Ini aku tunjukkan Di dalam Surah 15 Ayat 39 Sampai 40 Ini mana ini Kok Coba Loh Kok gak mau Kemenak Bentar ya Ini 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 Ayat 39 Sampai 40 Nah Kalau Di dalam Kekristenan Iblis itu Berasal dari Malekat Yang Ingin Setara Dengan Allah Makanya Dia Jatuh Dalam dosa Nah Sedangkan Di dalam Islam Di sini Yang tadi Berasal dari Iblis Tadi kan Wahyu ini Berasal dari Iblis Nah Di sini Iblisnya Mengatakan Apa Iblis berkata Tuhanku Karena Engkau Telah Menyesatkanku Di dalam Di dalam Islam Iblisnya Menuduh Tuhan 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 Yang Menyesatkan Dia Nah Inilah Ketidak Selarasan Antara Alkitab Dengan Quran Kalau Di dalam Quran Iblis Mengatakan Tuhan Yang Menyesatkan Dia Kalau Di dalam Alkitab Dijelaskan Iblislah Malekatlah Yang ingin Setara Dengan Tuhan Makanya Dia Jadi Iblis Nah Itu Perbedaannya Ya Nah Di dalam Kekristenan Konsep Ketuhanannya Itu Tritunggal Tritunggal Itu Berbeda Dengan Paham Dari Islam Kalau Islam Kan Mengatakan Allah Itu Adalah Pribadi Yang Dijadikan Sesembahan Nah Sedangkan Dalam Kekristenan Sama Seperti Rumpun Semitik Ya Ini Allah Ini Adalah Sesembahan Makanya Ketika Bicara Bapak Ini Adalah Sumber Yang Di dalam Dirinya Terdapat Firman Dan Rohnya Yang Dikenali Ini Nah Maka Ini Sudah Tritunggal Di dalam Kejadian Satu Ayat Satu Sampai Tiga Itu Sudah Tritunggal Aku Tunjukkan Nih Nih Jangan Lupa Bagaimana Membedakan Tuhan Dan Hantu Tadi Bang Iblis Tadi Ya Kalau Tuhan Pasti Mengajarkan Yang Damai Seatera Yang Benar Gak Mungkin Tuhan Mengajarkan Membunuh Nanti Aku Aku Tunjukkan Misalkan Mengajarkan Untuk Berjina Nanti Aku Tunjukkan Ini Kalau dalam Kekrisenan Kejadian Satu Satu Sampai Tiga Pada mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Nah Disini Ada Ala Yang Transceden Ini Yang Sumber Ini Bumi Belum Berbentuk Dan Kosong Gelap Gulita Menutubi Samudera Dan Roh Allah Jadi Dia Memiliki Roh Berfirman Allah Disini Ada Firman Nah Makanya Kalau Simple Aja Aku Jelasin Tritunggal Allah Yang Esa Ini Memiliki Firman Dan Roh Nah Roh Ini Untuk Apa Roh Ini Yang Nanti Di Dalam Kisah Para Rasul Aku Tunjukkan Duki Sebut sebagai Hubungan Vertikal Nah Kalau Saudara-saudara Berarti Hubungan Jamak Luas Entah Orang Lain Atau Tidak Disini Menjemput Secara Sepertinya Spesifik Wahai Saudara Harun Wahai Saudara Harun Ini Yang Ngomong Jibril Masa Bisa Begitu Hubungan Vertikal Tidak Bisa Lanjut Oke Bentar Bentar Ini Orang Ini 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 Paulus Tunggu Tunggu Bang Datuk Nomong Kasih Timer Udah Oke Ini Inilah Inilah Kedungguan Oten Disini Nggak ada Disebutkan Maria Ini Dimana Tadi Di awal Tadi Dimana Ayatnya Kalau Maria Itu Keterundan Daud Kalau Ada Gua Kancing Di Celana Nggak Ada Satupun Maria Itu Keterunan Daud Ini Sebagai Keterunan Daud Keterunan Daud Itu Berarti Yang Memperanakan Maria Itu Yusuf Keterunan Daud Sebab Dalam Lukas 3 2 3 11 Kemudian Matthew 1 3 Ini Yang Memperanakan Yesus Itu Adalah Yusuf Kapan Yusuf Menghamili Maria Kapan Ini Keterunan Daud Di sini Dari Lukas 3 2 3 Sampai 31 Terus Matthew 1 6 Sampai 16 Ini Keterunan Daud Ini Sampai Yusuf Nggak Ada Sampai Ke Maria Nah Kalau Yesus Itu Kalau Yesus Itu Keterunan Daud Berarti Sama Saja Yang Menghamili Maria Adalah Daud Ini Kau Baca Makanya Ketuduan Kami Mana Ayatnya Yemaria Itu Dari Ketuduan Daud Tadi Tadi Nggak Bisa Kau Jawab Cuma Ngomong Oke Oke Ini Sama Halnya Kamu Menyampaikan Di Dalam Markus 12 16 9 Sesudah Tuhan Yesus Berbicara Demikian Kepada Mereka Tuhan Terangkat Dia Lalu Duduk Di Sebelah Kanan Alam Nah Ini Pakai Teropong Apa Bisa Menyatakan Bahwasannya Yesus Duduk Di sebelah Kanan Bapak Teropong Dari Mana Dibeli Siapa Yang melihat Nah Itulah Pertanya Yang Hal Sama Siapa Yang Bisa Membuktikan Bahwasannya Amari Yaitu Anak Daud Jangan Hanya Membelitir Waktu Habis Ya Ya Itu Haji Izin Saya Mau Ini Saya Mau Shalat Waktu Berbicara Oke Jawaban Yesus Silakan Tunggu Ini Kenapa Saya Penggelur kenapa jawabannya eh kok enggak 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 jangan jangan bukan HP ini room ini bisa keluar gitu maksudnya tetap ada tapi tidak-tidak Anda masih disini bukan maksudnya saya besok saya tetap ada di room-room tetap ada cuma keluar dari aplikasi gitu hei alesannya yang lahirnya waktu yang lahirin adalah Maria nah dua timetius ini mengatakan jelas nih sekalipun dia tidak menyebut spesifik bahwa dah ini Maria adalah nyap tapi disini membenarkan dilahirkan sebagai keturunan Daud itu jelas sekali tuh bahwa itu jelas bahwa Maria adalah keturunan Daud gitu sedangkan pertanyaan tadi yang datuk itu tidak dijawab saudara itu vertikal dan horizontal dan terus kenapa lagi silsila dalam silsila Yesus itu tidak membasai tidak tidak dipakainya dipakai lagi berasakan Alkitab saja Bagaimana dengan kurang apakah kurang miskin miskin referensi atau tidak percaya diri dengan ini apa sampai mengatakan bahwa Alquran tidak membuat sini biografi berarti kurang lengkap dong Alkitab saja ada biografi ada sejarah lengkap situ ada perintah-perintah aturan-aturan dalam hukum-hukum jelas Kenapa di dalam nih Bang dulu nih Bang anak Batak sama bangin duta tidak eh duta kodatak-kodat patak beri datuk tadi tidak bisa menyebutkan sisila berarti Alquran gitu kenapa sampai tidak lengkap katanya kan sempurna menyempurnakan masih tidak miskin dan begitu apa tidak disempurnakan gitu Bang jadi kalau bisa pakai data itu berasakan Alkitab lah tadi kan kita kan buat perjanjian kita kan membuat perbandingan antara Alquran dan Alkitni bibel saya sudah membawa dalam dalam bibel Abang bawa kembali dalam bibel lagi Alquran dimana gitu kan seolah teman-teman ini malu sekali dengan Alquran gitu Hai itu yang jadi permasalahan tuh jadi kalau untuk Maryam menjelaskan bahwa Maryam adalah keturunan Daud itu jelas dilahirkan sebagai keturunan Daud Hai pendeng-pendeng Bang esel waktunya habis tetap 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 akan anak Batak silakan Batak Oke 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 Waktunya 2 menit Bang Oke ketika ini akan saya selalu ini akan saya selalu kejar kepadamu sebagaimana pertanyaan saya seperti ini kamu bilang Alkitab itu dia bukan apa ya sudah lengkap dan itu merupakan firman yang sudah dibuktikan 100% Oh tidak tidak bisa kamu buka riset menentukan berapa persen kebenaran dalam Alkitab tentunya pasti 18% nah ini pertanyaan saya sama dengan pertanyaan tentang keturunan Markus 16 ayat 19 sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka terangkatlah dia lalu duduk di sebelah kanan alam siapa yang pernah melihat ini adakah teropong yang bisa melihatnya itu saja kalau ada teropong yang bisa melihatnya saya akan beli di Tokopedia atau di Galapak atau di Sopi bahkan pun dimanapun saya kejar ini nah itu nah sama saja kamu menekankan pernyataan ini seperti pernyataan Yesus itu merupakan keturunan dari Daud mana silsilahnya mana sama halnya pertanyaan ini siapa yang bisa membuktikan ini Yesus ini duduk di sebelah kanan Bapak Jangan hanya menyampaikan tetapi tidak ada data ya justru kamu menyampaikan bahwasannya Alquran itu lengkap tentang bersecarah biografis tidak Alquran itu bukan bukan menyatakan sesuatu kisah-kisah tidak justru Alkitab mulai yang seharusnya dinyatakan lengkap tetapi mana pada usia Yesus umur 12-30 tahun tolong dijawab itu saja udah timernya dipakai untuk wajah Oh udah Bang anak Batak Oke makasih apa tadi Bang Oh ya langsung kalau mau tambahin Bang pertanyaan terakhir apa tadi Hah pertanyaan terakhir anak Batak tadi tuh Bang anak Batak silahkan silahkan bang pernyataan terakhir yang terakhir ya pernyataannya apa tadi Bang anak anak Batak silahkan tadi Hai pertanyaan yang mana ini Bang yang terpernyataan terakhir tadi tuh ya pernyataan yang mana yang terakhir itu saya enggak ada jauh anak Daud Hai anak Daud Hai anak Daud Hai Bang apa Bang anak Batak yang terakhir tadi Bang Oh iya pernyataan saya lupa silsilah silsilah gimana gimana silsilahnya dimana jelaskan dulu keturunannya Hai iya kalau dalam bibel silakan banget saya lebih bel dalam bibel tidak punya dua menit bang iya bahwa sudah mulai bisa sudah mulai bang saya sudah mulai Bang ya oke ya oke banget di mulai di dalam bibel tidak menyebutkan saya aduh di dalam bibel tidak menyebutkan secara spesifik tentang silsilahnya si Maryam tapi di dalam dua Timotius dia menegaskan bahwa yang dilahirkan itu kita yang dilahirkan yang dilahirkan nih kita sepakat ya itu orang itu adalah Maryam nah sebagai keturunan Hai itu pernyataan yang mendukung bahwa Maryam ini adalah keturunan raut karena kita kan sepakat nih Isa dan Yesus dilahirkan tanpa adanya proses pembuahan Hai gitu Nah yang menjadi dasar permasalahan saya di dalam dalam Injil atau dalam bibel sendiri bisa menceritakan silsilah Daud jelas lengkap Nah kenapa dalam 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 Al-Quran sendiri tidak menyebutkan silsilah itu hanya menyebutkan Harun sebagai sandaran pegangan bahwa Harun ada ini Maryam dan Harun adalah bersaudara gitu itu bukan pegangan hidup Hai nah yang menjadi permasalahan disini tujuan awal kita itu adalah membandingkan Hai kisah-kisah dari Isa dalam Al-Quran sama Yesus itu dalam Alkitab gitu Nah semua datang dipakai disini adalah Alkitab Nah pakai semua pakai pakai data-data kitab saya dong Nah terus Quran gimana Hai apa yang mau dibandingkan Hai malahan anda memang kayak itu sebagai kitab saya sebagai kitab yang anda pahami itu kan sesuatu yang lucu kan Hai jadi cobalah tunjukkan data itu berasakan Al-Quran juga jangan melulu-melulu kepada Al-Quran dalam Alkitab malulah jadi kalau Maria disitu sudah menegaskan sekalipun dia tidak menyebutkan secara eksplisif tapi dia menegaskan bahwa Maria itu adalah keturunan Daud karena dia melahirkan terima kasih Bang SR sekarang jalan dua menit lagi bang waktunya bang Hai buat SR SR Batak aku bukan umat ya silahkan Bang SR kita ada yang bukan umat gereja yang mana umat gereja ini berdasarkan dengan doktrin tidak justru Al-Quran diperuntukkan untuk orang-orang yang berpikir Nah itu bedanya kenapa karena itu tadi sama halnya pertanyaan saya yang kedua ini tadi yang pertama yang kedua Yesus datang untuk menembus dosa ada nggak datanya nih kan hanya kamu yang menerima dogma seperti ini ada ada tanya sama pertanyaan seperti Maria ini keturunan dari Daud mana datanya mana buktikan nah sama seperti pertanyaan saya yang kedeng pertama tadi Bapak duduk di saya Yesus duduk di sebelah kanan Bapak si beli dimana teropongnya siapa yang pakai teropong ini melihat melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak siapa yang melihat nah pertanyaannya sama dia akan saya kejar kamu seperti ini terus udah itu aja pakai data pakai aja isu timerku sama aku masih ada satu menit banget waktunya Bang pakai lagi Bang omolik lanjut saja batang cibu nah elah baik-baik makasih baik makasih banget di riset lagi di riset lagi waktunya silakan Bang Esar 2 menit lagi Bang Esar waktunya ketika dimulai abang ingat eh ada Batak malulah kenapa tidak ada data dari Alquran kau pakai data-data semua dari Alkitab semua itu kan malu kan cobalah tunjukin ini kita berbicara data masa anda memakai data saya Pakailah data anda tuh tadi kan kita kesini kan kita membuat perbandingan antara Isa dan Yesus dalam Alkitab anda setuju kita pakai TMR eh anak batak kan baru naik nih ada Bang Irbus nih Bunda juga ada tau tuh jadi pakai data itu ya untuk otot-otot sedikit lah kalau datanya saya sampaikan itu ada entah itu Yusuf atau Maria pun tetap akan merujuk kepada Daud permasalahannya ini data anda itu tidak dipakai Anda tidak baik menunjukkan data data spesifik data pribadi anda tidak ada anda memakai data saya data Alkitab saya itu kan sesuatu yang memalukan bro perbandingannya dimana gitu Hai sedangkan untuk mau menjelaskan bahwa Yesus Maria adalah keturunan Daud saja saya sudah mengasih ayat 2 Timotius dan Rony Maria itu kembali kembali lebih Anda membawa lagi kepada narasi yang Yesus dulu sebelah kanan Anda sering mau membawa narasi ini percakapan kita dimana membahas tentang silsila atau membawa percakap ini tentang Yesus dulu sebelah kanan jadi Pakailah data anda tuh sekali-sekali keluarinlah Alquranto malulah ada muslim tapi tidak tidak itu anggap saja ada mempermalukan Islam mempermalukan Quran bahwa Quran itu tidak ada apa-apanya tidak membuat data spesifik sama sekali sampai anda sendiri tidak bisa menjawab tidak bisa mengambil data gitu kan itu kan sesuatu yang sangat memalukan bro jadi cobalah jawab merasakan data anda gitu kalau menda data Maria pun saya sudah tunjukkan dalam jalan-jalan buat begitu waktu selesai untuk Bang Eser Hai eser osr jangan sampai otakmu juga tergeser ya ya saya hanya minta data dari tadi kamu cuma menyampaikan penyampaian bahwasannya Yesus itu eh Yesus itu adalah keturunan dari Daud datanya mana data otentiknya mana data otentiknya nah itu yang saya minta kamu sama saja yang permalukan kitabmu kalau kamu menyampaikan tetapi tidak sesuai justru kamu bukan saya bukan bukan saya coba pahami dulu kalimat saya kamu menyampaikan Oh ini anak saya rupanya di kakak tidak ada namanya mempermalukan tidak mempermalukan justru itulah kamu mempermalukan kitab anda nah kamu menyatakan Oh ini anak kandung saya dilihat dari data penduduk dari kakak ini anak tidak ada yang tidak tercantum di dalam kakak apakah itu tidak memalukan memalukan Nah itu jadi jangan hanya sebuah penyampaian tanpa ada data orang kalau bisa kalau seandainya hanya bisa menyampaikan tapi tidak ada data semua orang bisa menyampaikan Eser Nah saya tunggu datamu sampai kamu dapat kamu yang bernarasi dari tadi bahwasannya Yesus itu adalah keturunan dari Daud udah simpel jangan lagi kemana-mana tentunjukkan dulu data atau apa otentiknya Hai ya jangan sampai kamu mempermalukan kitabmu yang sudah kamu sampaikan bahwasannya Yesus itu itu adalah keturunan dari Daud udah selesai ingat-ingat kurang ya ingat kurang bahwa kurang dong hai 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 datang kurang datang kurang datang kurang Hai kenapa tak kata kurang dong setidaknya saya sudah menunjukkan satu data tuh selesaikan dulu iya saya sudah tunjukkan data 2 timutis 2 ayat 8 saya sudah tunjukkan data tuh 2 timutis 2 ayat 7 ayat 8 iya setelah itu sudah menunjukkan secara tidak langsung sudah menunjukkan dan bawa-bawa maria itu gini gini bahwa maria itu sudah ada adalah anak eh adalah keturunan Daud gitu cuma yang jadi permasalahan saya itu setidaknya sudah ada hal kecil data yang sudah susah sudah sampaikan untuk memperkuat argumen saya bahwa mariam itu adalah keturunan Daud ya Nah disini yang menjadi permasalahan saya adalah tidak ada datanya dari Quran sama sekali satu biji pun tidak ada hanya merujuk pada saudara Qur'ani saudara Harun Nah saat saya membawa saudara Harun saya bertanya zaman yang mutu saudara Harun tidak terjawab vertikal atau contoh tidak terjawab Anda boleh melebarkan bahwa saudara dipukul rata secara umum universal bukan sesuatu yang lucu kita berbicara tentang keturunan itu jadi kalau mau berbicara keturunan jadi sebab wahai maria itu wahai harun keturunannya maria ini menyebutkan Hai Mariam eh Hai Harun di seolah-olah Jibril menegaskan kepada Harun bahwa Mariam itu adalah hidup zaman saat itu ini majibri berbicara langsung kepada Harun Hai wahai harun saudara marian itu Jibril berbicara kepada Harun yang ada saat itu yang tidak mungkin Maria ada di zamannya Harun sedangkan yang di dalam narasi dalam Alkit dalam Alquran itu Harun ada dalam zamannya Mariam gitu anak ngerti enggak anak Batak Hai jadi bedakan itu makanya saya bertanya horizontal dan vertikal sedangkan kalau untuk keturunan Daud Mariam keturunan Daud setidaknya hal kecil ini paling kecil di kecil itu kata dilahirkan saja itu sudah tunjukkan nah ini Harun dan Mariam ini vertikal horizontal tidak terjawab di bawah umum sedangkan Mariam impajibri berbicara dengan Harun ada di zamannya Mariam bukan berbicara dengan Harun Mariam ada di zamannya Harun yang begitu anak Batak opaknya pakai habis Hai silahkan untuk Pak anak Batak angku-angku ini dari tadi berbicara ini yang mungkin ini hanya sebagai sebatas penyampaian lo SR tolong dulu datanya mana SR kan saya bilang datanya kalau sekilas penyampaian penyampaian di dalam kitab itu tidak bisa terbukti pehek SR sebagaimana yang saya bawakan tadi data-data yang lainnya ada nggak pembuktiannya Yesus turun Yesus turun untuk menembus dosa Yesus duduk di sebelah kanan Bapak Nah ini aja datanya enggak enggak kelihatan data yang otentiknya ini kamu hanya sekedar menyampaikan apakah kamu kamu pikir saya ini umat apa apa namanya umat gereja tidak saya bukan umat gereja data data yang saya inginkan data kamu dari tadi menyimpulkan menyimpulkan tentang sebagaimana yang disimpulkan oleh orang intima bahwa rasanya dia adalah seorang hak dari saudara Harun dari saudara Harun nah oke kamu tidak membenarkan saya saya akan menjelaskan ketika kamu sudah selesai menjelaskannya ini Hai saya akan jelaskan tetapi jelaskan dulu data otentiknya ya data otentiknya Nah apa perlu kamu kalau kuantar lagi kau ke apa kesana ke ke dinas pendudukan melihat apanya keturunannya siapa Hai apa perlu kalau perlu biar kuongkosi kau kenapa kau cuman hanya menyampaikan saya bilang dari tadi ini anak saya tetapi ketika dimudit dimasukkan di dalam dilihat dari Kakak tidak tertentu tidak sudah tercantum mana ini siapa yang berbohong saya kenapa saya sudah mengadang-adakan anak seorang anak untuk memasukkan kedai kakak saya itu namanya pendusta Apakah kamu itu disebut sepuluh satu gimana Hai sudah Hai Wigat kau tidak bisa kasih satu data sedikit Joko dari Quran Hai coba kau baca itu di dalam surat Nye Mariam tuh hai 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 temi itu berbicara langsung berbicara dengan Harun bukan berbicara berbicara dengan Mariam Wahai Harun saudara dalam kurung saudara Mariam itu jenis berbicara dengan Harun Hai Mariam itu berada di zaman siapa jadi pakai mau pakai saudara itu saudara zaman lalu hai 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 kembali lagi pada topik nih hai 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 cobalah pakai pakai akan sehatlah Hai itu itu nih Malaikat Jibr berbicara kepada Harun Hai Nah Harun ada di jaman siapa hai 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 ada di jaman Mariam atau di jaman Musa Hai eh jangan dulu anak batak sangka dulu Hai woi anak batak pakai otak kau tuh Hai itu Jibr berbicara dengan Harun di jaman siapa Mariam atau berjaman munyah nah Hani Harun Hai woi anak batak Hai kutipis jawab Aduh lemmah Hai sedangkan saya setidaknya sedikit saya sudah menunjukkan data bawah Hai yang dilahirkan itu adalah keturunan salah satu keturunan eri keturunan Rauh Hai nah anda datang sedikit satu secuil saja satu titik pun tidak ada tidak ada tidak ada dari kurang Hai melangan tunjuk menunjukkan Harun hei Hai Harun itu jaman siapa Mari jaman siapa Hai waktu habis untuk Pak Eser waktunya habis silahkan di lanjut untuk Pak anak batak waktu dimulai saat anda berbicara Eser gini Eser ya saya umpamakan saya bilang nih nama namus contohnya lah aku buat namanya Peter Bang 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 Hai resep aja resep aja resep aja bang cukup saya nggak dengar saya nggak ngomong apa resep aja resep aja oke gini-gini gini Eser Oke saya anggap nama anakmu dari salah satu diantaranya yaitu John Peter Nah ketika saya untuk menyokolah untuk membawa anak ini ke tempat saudara saya saya mengakui ini anak saya John Peter katanya saya bilang Oh iya ketika mau disekolahkan anak ini saya saya ada saya ditanya gurunya apakah ini anak ibu anak Bapak Iya dilihat dari Kakak tidak ini seorang pendusta tidak seorang tuanya Hai justru seorang pendusta Kenapa tidak sesuai dengan data hanya bisa menyampaikan Hai Nah itu eser kamu mau menyampaikan kamu jadi kita di sini Oh Yesus Tuhan aku traduk justru dengan penyampaian kamu saya mengiyahkan membuktikan membenarkan bahwasannya Yesus Tuhan Daud Oh tidak 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 segampang itu eser tidak segampang itu untuk membuat untuk mengapakan saya tidak tidak segampang itu saya bukan umat gereja saya bukan umat gereja mana datanya yang itu yang saya incerakan kepadamu ketika kamu sudah membukakan datanya saya akan buka data tentang Islam mau data apapun saya buka Nah itu apakah kamu ingin membuka data ini aku akan kuantarkan atau kasih pasportmu untuk ke ke distruk-distruk capil lagi untuk melihat garis keturunan Yesus ini saya antar saya antar kamu Hai nah itu dia ya jangan kamu menyatakan anak orang lain anakmu tidak bisa itu saya bukan umat gereja paham Hai sampaikan dulu jadi kesandainya kamu menyampaikan itu Oh itu benar Oh itu sama hanya sama saja saya menganggap Yesus itu adalah Tuhan sama seperti itu Oh sebenarnya itu Yesus Tuhan Oh apakah Yesus itu Tuhan itu yang harus dibenarkan dicari kebenarannya hai 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 sudah Hai waktu anak-anak anak batak open-aik dong open-aik saya mau bertanya nih kita buat kesepakatan buat bukan bertanya buat kita tanya untuk buat kesepakatan Yesus dan Mariam kini eh Mariam dan Harun hidup sejaman tidak Hai anak batak Hai anak batak jawab dulu jawab dulu pertanyaan sayang eh jawab saya nggak bakal ngurusnya kalau kamu bisa menjawab saya sudah menjelaskan sudah memberikan data eh supaya kau tahu Harun dan Harun dan Maria itu beda zaman itu beda zaman Harun berada di zaman Musa Harun berada di zaman Musa sedangkan dan Maria terada di jamanya hehehe coba terlalu memalukan tuh kalau bilang sebut sebagai saudara itu secara universal Oh saudara betul masalahnya malaikat datang Jibril berbicara langsung kepada Harun menyampaikan kepada Harun bahwa ayah-ayah dari Mariam ini menegaskan bahwa Mariam ini ibu dan ayah-ayah mereka itu tidak perbukanlah seorang pengapasa dan seorang pesina gitu itu Harun dan Harun dan Harun berada di zamannya Mariam sedangkan dalam turun dalam nih apa Hani Mariam tidak ada saudara mani apa Hai kalau kita mau berbicara lagi mau menelisi kembali kerabat Marni kerabat Mariam itu ini Elisabeth adalah keturunannya ini Harun Oke itu masuk akal nah sedangkan ini Harun ini berada di zamannya Musa Musa datang Harun berni Malek Jibril datang ke Musa berbicara kepada Harun bahwa saudaranya menegaskan bahwa saudaranya bahwa ayah dan ibunya itu bukan seorang pesina atau pesundal gitu Woi ini berbicara di zaman yang sama ini di Harun berada di zamannya Mariam ini kau paham tidak karena batak cobalah berpikir kritis terhadap ini akhirnya itu itu Harun berada di zaman Mariam bukan Mariam berada di zaman Harun jadi Jibril datang kepada Harun Mariam ada di zaman waktu habis untuk Pak Eser silahkan Pak anak Batak waktu dimulai saat anda berbicara pertanyaan saya tidak akan lari-lari kok pertanyaan saya tidak akan lari-lari disini bukan misionalis banget ini waktu ini waktu diam-diam aja dulu kamu diam-diam dulu diam-diam dulu anak Daud dari keturunan Daud mana datanya tapi tak ada kan tidak ada itu apakah aku kamu sama dengan umat gereja sendiri banyak mengaku tidak ada data tidak ada data tidak ada data tidak ada data Yusuf atau Mariam di dalam Al-Quran saya minta datang nanti saya kasih data saya kalau kamu sudah memberi data eh ada puasa tidak Anda jangan berbohong Bang Datu sendiri tadi mengatakan tidak ada ada data sama-sama di dalam Al-Quran gitu berikan saja datanya-datanya banget ada puasa tidak Anda akan berbicara bahwa atau tidak ha 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 Hai jam dulu Hai ada puasa tidak Hai Atafirullah hai lho ini Pak Eser ini waktunya Pak anak Batak ya Iya Pak tarik-tarikkan saya kan juga disangka hanya sedangkan saya bertanya dia puasa tidak kenapa dia harus berbicara sesuatu yang Hai terangkat dari Bang Datuk sendiri mengatakan tidak ada silsilah data-data-data silsilah ini Yesus atau Mariam atau Yusuf pun dalam Al-Quran dia sendiri juga mengakui itu sedangkan dia akan mau kemik akan mau kasih data kepada saya silsilah Yesus lah tadi yang dipakai Bang Datuk sama anak-anak batak ini pakai dalam dalam nani bibel Hai pelucukan Aduh gini loh gini 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 sampaikan dulu sampaikan dulu datamu nanti saya ada menyampaikan data udah itu saja tuh saya tunggu datamu kalau hanya menyampaikan sama-sama halnya kamu menyampaikan Oh Yesus turun untuk menembus dosa mana datanya mana adanya di dalam kitab Yesus untuk menembus dosa sama percaya merombakan yang ini pemerintah mesalung Hai sama jadi jangan Oke jangan sampai dipotong dulu ngemerdim jangan sampai dipotong Hai jangan sampai dipotong disampaikan dulu saya bukan umat gereja Bang saya bukan umat gereja Oh Yesus itu untuk datang untuk menurut untuk untuk menghapus dosa jadi saya harus percaya gitu saja Hai sama saja saya menyamakan menyamakan agama saya iman saya sama imanmu sama seperti itu hanya menyiimani saja Oh saya tidak bukan model mengimani Bang saya bukan model mengimani saya tunggu datanya setiap omongan itu harus dipertanggungjawabkan itu saja mau kepada Hakim manapun kamu menyatakan informasi mana datanya Hakim juga minta datanya bukan hanya menerima Oh ini aja datanya sesu setelah data itu selesai setelah data itu sudah dibacakan barulah nanti putusannya barulah nanti kita akan menyampaikan dengan hang sama nah itu jangan hanya menyampaikan berkuar-kuar oh Yesus ini putra da keturunan Daud mana datanya apa perlu saya bawa Hakim yang adil apa-apa perlu saya bawa tempat-tempat Anda tadi seru mengatakan data di dalam ukuran saya tidak ada apalagi ada momen baudah Hai lanjut hai 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 apa lanjut aja Bang lanjut-lanjut ikuti banyak apa-apa kamu bisa membawa Batak sedikit banget ini kemarin-kemarin-kemarin bang 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 ya announced tunggu-tunggu hrub bukan dan ada baca bahwa kata-kata mamak Oke nanti menjadi hijet gini Hai yang saya heran tuh beberapa saat yang lalu yang masih ada bang Hai eeh datuk pada tujuh mengatakan tidak ada silsilah bahwa bahwa al-qur'an itu adalah Firman, Alkitab itu Berisikan tidak ada tentang silsila Biografi, tidak ada silsila Nah, di beberapa saat Ini waktunya dimulai ya? Dimulai ya waktunya? Ini saya sebagai Pengingat kembali Bahwa omongan anak Batak ini Di beberapa saat Yang maju ke depan ini Lagi, anak Batak juga Menyebutkan bahwa Alkitab itu, Alkuran itu bukan Alkitab biografi, gitu Nah, sedangkan Dia sendiri mau bawa data Mau tunjukkan data kepada saya Silsila Yesus dan Mariam ini Dalam Al-Quran, sedangkan Data sendiri dalam Yang kemarin, tadi itu Mereka sudah menyangkal